Hai menampilkan rekaman live streaming dari Sarwenda Tampak Sarwenda sedang berjualan online Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ajik kesaranku salam J.A.G. Oke sahabat J.A.G. kali ini kita akan membahas yang lagi viral akhir-akhir ini yaitu hubungan veteran peto dengan Sarwenda yang merupakan ibu tirinya namun sebelum jauh kita membahasnya terlebih dahulu kita ingin mengetahui dari mana asal-usul dari veteran peto ini penyanyi veteran peto ternyata dia memiliki nama lahir avoncius Toribiu tingkudi lantas dari mana asal-usul nama veteran itu dalam acara diari deonsu di kanal YouTube trans TV Robin Unsu mengungkapkan asal-usul nama veteran karena Freddy peto yaitu ayah veteran peto yang sangat menggamari aktor veteran antoli yang ternyata betran sendiri tak tahu asal-usul namanya itu veteran baru tahu setelah ayahnya mengungkapkan di depan Ruben Unsu Freddy mengungkapkan dia suka menonton sinetron yang diperanin oleh veteran antolin di layar kaca pada tahun 2000-an Freddy pun memanggil anaknya itu dengan sebutan veteran hingga kini nama veteran digunakan sampai dia terkenal dan menjadi anak asuh Ruben Unsu sebagai putra angkat Ruben Unsu dan seru yang datang veteran semakin digemari publik apalagi pada saat membawakan lagu titip rindu buat ayah ciptaan ebit agih itu sangat cocok dinyanyikan oleh veteran mulai berkarir sejak tahun 2019 ketenaran veteran peto semakin mencuat ketika ia berkolaborasi dengan judika dan membawakan jikalau kau cinta alhasil namanya semakin populer di sejumlah negara benua Asia ia kemudian berhasil meraih penghargaan penyanyi cilik paling viral dari anugerah dandut Indonesia tak hanya andal bernyanyi pemilik nama Alfonso storibio enkudi ini juga memiliki bakat mempuni dalam berakting meski usianya baru 15 tahun pada saat itu namun tampaknya veteran peto ingin mengikuti jejak ayah angkatnya itu sebagai presenter dia terus mengasah keterampilannya membawa acara dan menjadi host dalam my trip my adventure kids di trans TV anak yang lahir pada 14 Maret 2005 ini berasal dari Nusa Tenggara Timur tepatnya di Kabupaten Manggarai dia terlahir sebagai putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Octaviana dan Freddy Vito sebelum menjadi putra keluarga Ruben Onsu veteran yang orang tuanya sudah berpisah itu di asuh sejak bayi oleh kakek dan neneknya walaupun masih bocah dia sudah menunjukkan karakter yang rajin dan giat sebelum akhirnya dia hijrah ke ibu kota dia selalu membantu sang nenek mengais rezeki sepulan sekolah caranya dengan mencari dan menangkap belu tengah malam hingga berdagang ikan juga babi dari ikhtiarnya tersebut veteran bisa mengantongi sekitar 20 ribu setiap harinya karir veteran peto tak lepas dari sejarah hidupnya yang sedang dalam proses adopsi dengan keluarga Ruben Onsu Ruben yang telah menikah dengan mantan member ceriwel Sarwenda tan ini mengadopsi veteran peto pada saat umurnya menginjak usia 13 tahun namun saat ini Ruben telah mendapatkan hak asu status bocah tersebut belum bisa dikatakan anak angkat sepenuhnya rupanya adopsi dan pengangkatan anak ini berproses cukup panjang jika usianya sudah mencapai 17 tahun dia akan terlibat dalam penentuan hak angkat bagi Robin Onsu kepadanya kendati demikian veteran dan keluarga barunya tampaknya cocok akur kompak dan harmonis tak hanya sering terlihat saling menyayangi satu sama lain dengan adiknya Talia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu veteran dan keluarga barunya punya tingkat kepedulian yang mendalam layaknya keluarga yang sedara fakta ini yang kemudian menjadi perhatian dan menarik simpati para penggemar veteran peto sekeluarga seiring berjalannya waktu dan keakraban veteran peto dengan keluarga Ruben Onsu utamanya hubungan veteran peto dengan Sarwenda yang sering disorot negatif oleh warganya terkait kedekatan veteran peto dengan Sarwenda sebagai anak angkat veteran peto dinilai berinteraksi terlalu dengan istri Ruben Onsu tersebut kedekatan Sarwenda dengan veteran peto pun kembali menjadi bahan gunjingan hal ini bermula dari video live jualan di tiktok yang memperlihatkan kebersamaan Sarwenda dengan putra angkatnya itu moment life yang kemudian sempat diunggah kembali itu oleh beberapa akun tiktok memperlihatkan gerakan tangan veteran peto yang dinilai tak pantas anak angkat Ruben Onsu dan Sarwenda itu terlihat hampir menyentuh bagian dasar rendah tak hanya itu di beberapa video lain veteran juga mengusap kepala Sarwenda dan mencik serta menyandarkan sang kepalanya dibahu sang ibu angkat dan salah satu video gerak gerik aneh Sarwenda saat live bersama veteran peto dimana Sarwenda kelihatan merasakan sesuatu yang teman-teman bisa nilai sendiri akibatnya keduanya kembali dihujat tak sedikit merasa jika hubungan mereka lebih dari ibu dan anak apalagi sebelumnya sudah pernah dicibir karena alasan serupa yaitu terlalu dekat dan terlihat seperti pasangan lantas seperti apa sebenarnya kedekatan Sarwenda dengan veteran peto sampai bisa membuat banyak orang menyebut keduanya punya hubungan yang janggal apa iya yang tahu silakan berpendapat di kolom komentar nah dengan kejadian tersebut kita ingin mengetahui bagaimana sih komentar daripada netizen nah ada yang berkata banyak yang punya anak cowok tapi enggak gitu juga kayaknya ya sih Nah ada juga yang berkata jangan nonton bagian sama Sarwenda aja nonton yang Onyo sama Ruben dan lain juga Onyo emang gitu cara kasih sayangnya Nah ternyata kasih sayang veteran itu memang begitu caranya ya dia mengungkapkan dengan cara kedekatannya Nah ada juga yang berkata ku pengen lihat Sarwenda Ma Onyo dihipnotis sama Uyaku ya ini bagus juga nih supaya lebih mengetahui apa sih sebenarnya isi hatinya itu ya Nah ada juga yang berkata gue curiga sama-sama suka kayaknya ini berperasaan keburuk bisa jadi berperasaan keburuk atau penilaian dari video apa yang dia lihat ada juga yang berkata gaya Onyo mirip saya kalau mau minta sama istri Oh ini maksudnya apa ini Oh lanjut deh ada yang bilang kok Ruben enggak cemburu sih ya mungkin Ruben enggak cemburu karena ya menganggap itu anaknya ya anak angkatnya ada juga yang berkata perasaan al-eldul enggak gini-gini amat ya betul juga sih salah satu dari yang memiliki ibu tiri ini yang paling menjaga kedekatannya itu ya al-eldul ya Nah ada juga yang berkata ini masih di depan kamera jadi maksudnya ya wajar-wajar saja ya dia begitu karena masih di depan kamera justru di depan kamera enggak boleh terlalu begitu karena ini anda sebagai public figure yang menurut saya sih Nah ada juga yang berkomentar itu mah muka mau bersin mau bersin masuk akasi tapi ada gerakan nahan menggelik di leher makanya tangan dan lehernya bereaksi mungkin kakinya digelitikin kok sampai kayak gitu mukanya emang diapain sih Onyo berpikiran aneh nih kelihatan kecapean Sarwenda ngantuk capek ditahan itu muka mau bersin tapi enggak jadi wes sering begitu apalagi pas ngobrol nah itu muka-muka ditahani mau bersin kata netizen Nah itulah beberapa komentar dari netizen tidak semuanya kita baca ya karena terlalu banyak kena lanjut bagaimana sih dengan tanggapan Sarwenda sendiri Nah Sarwenda sendiri tegas membantah tudingan miring dengan veteran peto soal menjalin hubungan melewati batas ibu dan anak dalam penjelasannya ibu kandung Talia dan Tania Onsu itu menjelaskan bahwa segala tuduhan kepadanya perihal isu dengan veteran peto itu tidaklah benar ia menyebut isu itu berawal dari opini liar warganet yang kemudian beredar dan dipercaya seolah nyata kalian pasti tahu dong berita-berita ya mungkin kita ngebahas tentang aku saja deh ini semua muncul karena komentar komentar kalian di media sosial yang menggiring isu yang enggak pernah ada ujar Sarwenda dalam video yang diunggah Senin 18 Desember 2023 lalu setelah itu barulah Sarwenda mengungkapkan sindirannya kepada orang-orang yang secara tega menggiring opini miring tersebut hingga menjadi isu liar yang pada akhirnya menjelekkan namanya tapi terlihat kayak nyata banget gitu karena sepertinya tuh itu kalian tahu banget sama aku kalian mungkin tinggal barang aku atau hidup barang aku sampai kayaknya itu terlihat sangat nyata kata Sarwenda di mata Sarwenda tudingan tersebut tidak benar tapi sangat berbahaya jika dilakukan secara terus-terusan ia juga merasa tak adil gara-gara isu tak benar itu dirinya jadi diyakini punya hubungan terlarang Sarwenda pun menegaskan bahwa isu itu adalah hoax dan yang paling bahayanya itu adalah karena semua yang membacanya ikut percaya dan ikut menyebarkan isu-isu tersebut padahal sama sekali enggak benar dan mungkin bisa jadi ini adalah hoax kata Sarwenda tapi buat aku ini adil enggak sama sekali enggak adil dong karena semua tuduhan ini seperti nyata tapi sebenarnya tidak dan akhirnya kalian menggiring opini yang terjadi di media sosial ia menyambungnya menyebarnya pasti sangat cepat tanpa aku bisa balas dan jawab satu persatu dan aku nggak bisa berbuat apa-apa ujar Sarwenda selanjutnya Sarwenda menyinggung soal orang-orang terdekatnya yang bisa saja tersinggung saat membaca komentar-komentar miring seputar dia media sosial memang tempat komentar tapi pernah nggak sih lu mikir kalau yang kalian komentari itu aku tapi disitu ada orang-orang terdekatku orang tua anak-anak aku ataupun keluarga-keluarga yang mereka bisa baca ujar Sarwenda mungkin aku sendiri bisa enggak baca dan berusaha tidak peduli tapi kalian pikir deh perasaan orang di sekitar aku kalian coba deh pikir kalau kalian jadi aku dan terjadi ke diri kalian kalian gimana ujar Sarwenda terakhir Sarwenda meminta warganet maupun followersnya untuk memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab ini salah satu tujuan untuk menjaga generasi kita dan pastinya untuk anak-anak kita kedepannya secara mental tegas Sarwenda Nah itulah tanggapan dari Sarwenda Bagaimana dari tanggapan dan veteran peto sendiri veteran peto sendiri buka suara soal isu hubungan terlalu dengan Sarwenda setelah cukup lama tutup mulut veteran peto akhirnya buka suara terkait rumor kedekatannya yang dinilai tak lasim dengan ibu angkatnya Sarwenda lewat unggahannya di Instagram pribadi veteran menyampaikan bahwa selama ini dirinya sudah berusaha mengabaikan komentar-komentar buruk warganet yang menduga bahwa dirinya dan Sarwenda memiliki hubungan spesial Hai semua mungkin ini waktunya aku ketik dan menjelaskan dan menahan semua rasa yang sedang aku lewati aku sampai sekarang ini tidak pernah terpikir sama sekali karena aku bawa dalam doa aja untuk aku lewati tulis veteran peto dirinya mengungkapkan kebahagiaannya lantaran telah diterima dengan baik dalam keluarga Ruben Onsu veteran lantas mengaku jika kebahagiaan itu yang dirinya inginkan sejak kecil menjawab doa aku dari kecil ingin punya ibu kandung ingin punya keluarga yang sayang sama anaknya seperti teman-teman aku ke sekolah diantar orang tuanya merayakan ulang tahun bersama keluarganya dan tiup lilin pulang ke rumah nah ada yang nungguin ada yang tanya bagaimana aku di sekolah ungkap veteran peto veteran lantas menjelaskan bahwa sebelum bertemu dengan keluarga Ruben Onsu dirinya harus berusaha payah bertahan hidup dengan cara berjualan kue berbeda dengan anak yang lain aku harus jualan kue dulu untuk bisa pergi ke sekolah tapi aku jalani hari-hariku tanpa mengeluh dan akhirnya Tuhan pertemukan aku dengan keluarga sebaruku tulis veteran peto merasa bahagia telah diterima sebagai bagian keluarga Ruben Onsu veteran lantas menyayangkan pemberitaan buruk yang beredar terkait dirinya dengan Sarwenda ibu tirinya veteran mengaku merasa bersalah pada Ruben Onsu dan Sarwenda lantaran dirinya menjadi penyebab keluarga Onsu dihujani kritikan tajam oleh warganet nah itulah tanggapan dari veteran peto selain tanggapan dari Sarwenda dan veteran peto kita juga ingin mengetahui bagaimana sih tanggapan dari Ruben Onsu mengenai kedekatan veteran peto dengan ibu tirinya itu salah satu netizen meminta anak angkat Ruben Onsu itu untuk tidak terlalu lengket dengan ibu sambungnya sayangnya hal tersebut memicu kemarahan Ruben Onsu dan menyentil soal kebahagiaan tolong bilangin sama si veteran jangan nempel-nempel terus ke Sarwenda kata Ruben Onsu sambil membacakan komentar saat siarang langsung di media sosial dikutip dari akun tiktok at bxb270819 pada Selasa 7 November 2023 emang kenapa Mbak Neni ini kenapa enggak happy hidupnya ucap Ruben Onsu ditanya demikian sang warganet beralasan dirinya gelik melihat tingkah veteran peto ke Sarwenda suka gelai katanya enggak suka gelai tambah Ruben lagi akan tetapi alasan tersebut semakin membuat Ruben Onsu mengamuk kalau saya Mbak Neni jangan ngomong gelai ke saya kalau saya bilang gelai gue lihat muka lu mau ucap Ruben Onsu nah itulah tanggapan dari Ruben Onsu menurut teman-teman gimana nih silahkan berpendapat di kolom komentar sampai disini saja jumpa kita kali ini salam JAG wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menurut teman-teman